Halo teman-teman, berjumpa kembali. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang efek Doppler. Semoga bisa membantu kalian yang sulit atau susah memahami konsep efek Doppler. Di sini ada mobil patroli polisi mengejar mobil sedan di depannya dengan kelajuan 40 mps sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 600 Hz. Kelajuan mobil sedan yang dikejar 30 mps dan cepat rambat bunyi di udara 340 mps. Frekuensi sirine mobil polisi yang didengar oleh sopir mobil sedan adalah di titik. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu mungkin yang diketahui ya. Jadi yang diketahui di sini mobil sedan, mobil patroli berarti itu adalah Vs. 40 mps, kemudian sirinenya berarti frekuensi sumber 600 Hz. Kemudian ini adalah Vp, mobil sedan yang tadi menjadi pendengar, sopirnya. Kemudian Vnya adalah 340 mps, yang ditanya adalah V, sorry, Fp. Titik-titik berapa? Hertz. Nah, kita langsung jawab saja. Fp itu sama dengan V. Karena mobil sedan itu menjauh ya, jadi itu min ya, Vp. Terus kemudian V. Nah, kemudian sumbernya ini mendekat ya. Sumbernya mendekat. Jadi bukan plus kalau mendekat ya, tapi min. Kenapa min? Karena pembaginya menjadi semakin kecil. Min vs. Jadi ini min, karena dia mendekat. Kemudian dikalikan dengan Vs. Nah, Vnya 340 min, Vp-nya 30, dibagi 340 min, Vs-nya adalah 40. Dikali dengan 600. Nah, oke, ini mudah nih. 310, dibagi 300, nah dikali 600. Nah, 600 itu dibagi 302. Berarti 620 Hertz. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal yang berikutnya, ada sebuah mobil ambulan yang sedang membunyikan sirine dengan frekuensi A. Berarti ini, frekuensi A ini adalah Fs. Bergerak dengan laju B. Oke, berarti Vs-nya. Perlawanan arah menjauhi mobil sedan yang bergerak dengan laju D. Mobil sedan V, P, itu D. Jika cepat rambat bunyi di udara V. Jadi, V, itu V ya. Frekuensi yang didengar sopir adalah C. Berarti V, P-nya adalah C. Perumusan efek Doppler. Nah, berarti Vp, ini yang C ya. Vp, itu sama dengan V. Mobil ambulan yang sedang membunyikan sirine dengan frekuensi A bergerak dengan laju B berlawanan arah menjauhi mobil sedan yang bergerak dengan laju D. Oke, jika kecepatan bunyi di udara V dan frekuensi yang didengar sopir adalah C. Oke, jadi dia B-nya bergerak, berlawanan arah menjauhi mobil sedan. Berarti mobil ambulannya itu ke sana. Ambulan, mobil sedan-nya berlawanan arah menjauhi mobil sedan. Berarti mobil sedan-nya ke sana. Ya, berlawanan arah. Nah, kalau searah menjauhi mungkin mobil sedan-nya ke sana. Jadi, ini saling menjauhi. Maka ini min. Vp per V. Karena ini menjauhi, berarti ini plus Vs dikali dengan Vs. Nah, V tadi V. Vp-nya adalah D. V-nya plus Vs-nya B dikali A. Adakah jawabannya? Oh, ada ya. Jadi, jawabannya Vp-nya C. Jadi, jawabannya menurut saya adalah yang ini. Oke ya. Semoga membantu kalian dalam memahami bila kesulitan dengan konsep efek Doppler. Bila ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa juga chat apa yang salah dalam penjelasan ini ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.